Gunung Ketu yang berada di Pakistan adalah gunung paling sulit di dunia untuk ditaklukan. Dari 4 pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Ketu ini, satu dari 4 orang tersebut dipastikan tidak bisa pulang dengan selamat atau gugur di Gunung Ketu ini. Tinggi Gunung Ketu ini adalah 8.611 meter dari pembukaan laut atau gunung kedua tertinggi di dunia setelah Gunung Efres. Walaupun demikian, Gunung Ketu jauh lebih sulit didaki dari Gunung Efres. Saking sulitnya untuk didaki, Gunung Ketu pun dijuluki oleh para pendaki sebagai Gunung Biadab karena hal ini. Sampai sekarang ada sekitar 300-an pendaki yang sukses mencapai puncak Gunung Ketu. Dan ada 90-an korban jiwa yang gagal turun dengan selamat atau fatality rate-nya sekitar 22,8%. Oleh karena itu, hanya pendaki profesional dan setengah gila sajalah yang mau mendaki Gunung Ketu ini. Beda halnya dengan Gunung Efres yang biasa didaki oleh pendaki semi-profesional hingga pendaki amatir. Asalkan rela membayar uang dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan Gunung Ketu yang terlalu menakutkan untuk pendaki amatir maupun semi-pro. So, mari kita bahas kenapa Gunung Ketu ini sangat sulit didaki dan menjadi momok menakutkan serta menantang bagi para pendaki profesional. Super Rocky, dan ini Black. As the name suggests, we're into the thick of the lower black pyramid. Pretty steep. Oke, dibutuhkan skill, pengalaman, serta fisik yang luar biasa untuk pendaki Gunung 8.000-an meter ke atas. Tapi hal tersebut tidaklah cukup ya, karena dibutuhkan juga keberuntungan. Dan keberuntungan yang aku maksud adalah faktor cuaca yang baik atau kesempatan supaya para pendaki bisa menaklukkan Gunung 8.000-an meter ini. Perlu diketahui juga ya, banyak pendaki yang gagal muncak dikarenakan faktor cuaca. Dan juga kecelakaan serta kematian sering terjadi di cuaca ekstrim. Nah, untuk Gunung Ketu tersendiri, cuacanya jauh lebih sulit diprediksi dari Gunung-Gunung 8.000-an meter lainnya. Sering tiba-tiba terjadi badai dan juga longsor es. Seperti kejadian tahun 2008, yang di mana Gunung Ketu mengambil 11 jiwa pendaki akibat cuaca ekstrim. Biasanya dalam setahun, pendaki hanya mendapatkan kesempatan 3-7 hari cuaca baik di Gunung Ketu. Yang di mana, kesempatan cuaca baik tersebut dimanfaatkan oleh semua pendaki untuk melakukan summit push atau percobaan memuncak. Selain cuaca yang sulit diprediksi, Gunung Ketu juga secara teknikal jauh lebih sulit dibandingkan Gunung Efres. Gunung Ketu ini berbentuk seperti piramid yang sangat vertikal. Di gunung ini, banyak sekali medan yang curam sehingga pendaki harus mahir dalam pendakian vertikal dan juga terbiasa mendaki menggunakan tali. Hal lainnya, Gunung Ketu tidak sepopuler Gunung Efres. Rute di Gunung Ketu ini masih sangat natural dan berbahaya karena tidak banyak pengaman tali. Bahkan di beberapa bagian gunung ini, para pendaki harus mendaki tanpa bantuan tali sama sekali. Ataupun safety ya. Dan yang paling penting, jarang adanya bantuan jika terjadi hal-hal buruk. Karena hampir mustahil ya menyelamatkan pendaki di Gunung Ketu ini. Disebabkan medan yang sangat ekstrim, helikopter hanya bisa mencapai ketinggian 5.000 meter dan itu pun belum tentu bisa mendarat sebab Gunung Ketu ini jarang ada tanah lapang. Boleh dibilang, para pendaki yang memutuskan mendaki Gunung Ketu ini seperti bermain dengan nyawanya sendiri. Kenapa demikian? Berikut ini adalah list pencapaian untuk para pendaki supaya bisa memuncak Ketu. Para pendaki harus melalui trek panjang yang dimulai dari kaki gunung. Dibutuhkan 14 hari trekking dari kota terdekat yaitu Askol untuk menuju base camp Ketu yang tingginya 5.000 meter. Terus dibutuhkan waktu 1-2 bulan untuk melakukan proses aklimatisasi dari base camp ke camp 1 yang tingginya 6.000 meter, ke camp 2 yang tingginya 6.700 meter, ke camp 3 yang tingginya 7.400 meter, dan yang terakhir yaitu camp 4 di ketinggian 8.000 meter. Proses ini dilakukan berkali-kali supaya pendaki bisa terbiasa dengan tipisnya oksigen di ketinggian. Jadi pendaki harus pulak-balik 3-5 kali dari base camp sampai camp 4 selama 1-2 bulan. Sembari menunggu cuaca baik untuk melakukan summit push. Belum lagi ditambahnya suhu di gunung Ketu yang bisa mencapai minus 10 sampai 50 Celcius. Membuat para pendaki setengah beku selama 1 atau 2 bulan perjalanan di gunung ini. Gak bisa dibayangin ya dengan hidup di ketinggian, serta waktu yang lama 1-2 bulan di cuaca minus puluhan derajat, kayaknya pendaki di sana bisa menjadi setengah gila dan kehilangan logikanya dalam mengambil keputusan penting. Makanya para pendaki ini sering disebut sebagai zombie selama fase ini. Kedinginan yang parah ini banyak menyebabkan pendaki mengalami hipotermia, hingga frostbite yang dimana bisa mengancam nyawa pendaki itu sendiri. Setelah itu masih banyak tantangan lain di gunung ini. Salah satu yang paling terkenal adalah trek di bottleneck yang berada di ketinggian 8200 meter atau di dalam zona kematian ya, yang dimana manusia sulit hidup di ketinggian ini tanpa bantuan tabung oksigen. Nah, di bottleneck ini terkenal berbahaya karena para pendaki harus melalui jalur trek yang dimana atasnya ada serak atau bongkahan es yang besar, dan kelihatannya bergelantungan tanpa penyangga, yang dimana setiap saat bisa saja longsor dan membunuh siapa saja yang berada di bawahnya. Para pendaki ini tidak ada pilihan ya dan harus melewati jalur ini karena tidak ada opsi lain menuju ke puncak. Bodi bilang seperti bermain Russian Roulette ya jika berada di jalur bottleneck ini. Soalnya nyawa kita di luar kendali kita sendiri. Jalur bottleneck ini sudah sering membunuh pendaki. Total ada puluhan orang yang tewas dikarenakan bongkahan es yang terjatuh. Pendaki di Gunung Ketu ini juga memerlukan banyak sekali bantuan untuk sukses dan melakukan ekspedisi di Gunung Ketu. Mulai dari bantuan guide serpa hingga staff-staff yang membantu membawa logistik serta peralatan. Makanya dalam satu ekspedisi memerlukan puluhan hingga ratusan bantuan dari serpa maupun para staff lokal. Jadi hampir mustahil ya bisa mendaki Gunung Ketu ini dengan usaha sendiri. Serta hal lainnya yang gak kalah penting ya adalah biaya untuk naik Gunung Ketu ini juga sangat luar biasa memakan biaya ya. Angkanya bisa mulai dari 1 miliar hingga 2 miliar rupiah bagi satu pendaki yang ingin mencoba mendaki Gunung Biadab ini. Sebenarnya masih banyak ya rintangan lain di Gunung Ketu ini yang dimana jika aku bahas bisa tiada abisnya. So supaya gak terlalu panjang videonya aku akhirin disini. Ambil kesenti, see you di video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!